Melly Guslow, Once, Reza Artemevia, Charlie ST12, bahkan Andika Kangen Band. Ada apa sih ini? Apa emang semua artis bakal nyalek pada waktunya? One Google Way kita langsung dapetin list lengkapnya. Mostly isinya artis senior yang dulu pernah jaya tapi udah nggak terlalu sering kedengeran lagi. Itu bikin gue mikir, emang jadi anggota legislatif itu kayak seseksi itu ya di Indonesia? Kalau aktor, musisi, pelawak, dan public figure itu kita kategorikan sebagai seniman, cara satu-satunya buat mereka make a living adalah dengan berkarya. Nah, kalau udah jadi anggota DPR, seniman udah nggak perlu bikin karya lagi dong biar dapurnya ngebul? Ya, bentuk karyanya kan beda dong, Kak. Kan sekarang mereka emang mengabdi buat negara. Ya, iya sih. Tapi most likely bakal struggle banget itu mereka buat nyampe ke yang namanya flow state. Kayak di grafik ini, kalau lo ngelakuin hal yang terlalu susah buat lo, jatuhnya lo anxious. Yes. Tapi kalau kerjaannya terlalu gampang, ya bosen. Misalnya ya, si Komeng udah paling nge-flow ya kalau pas dia ngelawak. Skillnya keluar, kocak, keresahannya juga nyampe. Pokoknya dia tuh in his element banget lah. Nah, kalau Komeng disuruh belusukan-belusukan, ngurusin pendidikan atau jalanan rusak, apa nggak jadinya salah jurusan tuh? Si Komeng juga nggak bakalan happy juga jadinya. Tapi harus diakuin, kalau berkarya-berkarya doang, seniman-seniman yang belum sematang itu nggak selalu bisa dapetin sekian juta dolar buat ngebulin dapurnya mereka. Beda cerita kalau jadi anggota legislatif. Oke, 450 juta ditambah gaji, taruh lah 80 juta. Tadi udah jelas kan, 85 juta gaji bulanan, 490 juta reses, apa aja ya? Terus abis itu dapet apa lagi sih? Banyak sih. Banyak ya? Jangan fasilitas komunikasi, fasilitas... Karena berita buruknya, dunia kapitalisme yang serba praktikal ini nggak butuhin art sebagai nasi. Tapi art lebih dianggap kayak kerupuk. Nice to have, ada yang suka, dan mesti banget makan pake kerupuk, tapi banyak juga yang nggak. Nih, ada research dari Kickstarter. Dia bikin survei tentang pendapatan para visual artist. Dia sampling 1016 visual artist dari seluruh dunia, rata-rata dari Amerika. Partisipannya mulai dari newbie artist sampai yang udah berkarya lebih dari 10 tahun. Hasilnya, income mereka itu beneran nggak nutup kalau cuma dari berkarya doang. Mereka dapetin duit dari berbagai sumber. 61 persennya dari kerja-kerja freelance. 42 persennya kerja yang OOT dari seni-senian. Cuma 10 persen yang bener-bener purely ngabisin lebih dari 40 jam seminggu buat berkarya. Nggak peduli lo mau se-idealisa apapun, kalau cita-cita lo yang katanya pengen jadi basis itu tuh kehantem sama kelaperan, ya senar bas lo nggak bakal bisa jadi substitusinya. Seirokya nyaris setengah ya bilang income yang mereka dapet dari karyanya tuh nggak ada nyampe 10 persen dari duit bulanan yang dia butuhin. Bahkan 29 persennya aja masih jadi parasit keluarganya. Jadi nggak tau deh mau gimana coba. Seorang fan gue aja sampe bilang, I put my heart and my soul into my work and lost my mind in the process. Soalnya karya dia itu sebenernya nggak pernah dapet apresiasi sampe dia meninggal. Dan banyak banget artis yang dulunya punya struggle kayak gitu juga. Karena ya udah nyadar aja gitu, lo tuh bukan bangsawan periai kayak Raden Saleh. Kalau mau tetep istiqomah buat jadi seniman, bisa dibilang lo tuh harus berani miskin. Harus se-struggle itu. Soalnya ya lo nggak pernah tau kan dengan cara apa karya lo bisa ketemu sama audiensnya. Dan cara terbaik buat tetep make sure itu kejadian adalah dengan terus-terusan berkarya aja. Makanya mungkin dengan jadi anggota legislatif, pain-poin soal duit bisa kejawab. Ngebayanginnya mungkin rada mirip sama nyokap bukaplu yang kepengen lo jadi PNS aja lah. Atau pegawai BUMN gitu biar financial is stable. Kalau kita pake POV-nya partai, alasan kenapa jadi banyak artis diusung jadi caleg ya obvious banget. Elektabilitasnya tinggi. Enak dong dari sekian banyak calon legislatif, taro aja beberapa artis biar orang-orang pada nge-vote partai mereka supaya makin banyak kursi partainya terwakilkan di gedung DPR. Sadar nggak sih kalau mungkin dimanfaatkan untuk ngeraih suara? Sadar. Nggak apa-apa? Sadar nggak? Kalaupun misalnya nih berjuang berdarah-darah nih, kalau yang nggak nomor satu, kemungkinan kalau misalnya jatah kursinya atau yang dapetnya cuma satu di DAPIL itu, jadi suara yang diperoleh ya itu nanti untuk naikin yang nomor satu gitu. Sadar. Sadar kan bahwa mungkin aja dimanfaatkan. Sadar, kenapaan kalian? Enggak. Enggak, aku enggak. Istilahnya vote getter. Soalnya manusia tuh emang sebais itu. Kita kan emang lebih banyak nggak mikirnya ya. Jadinya make sense kalau sebagian besar keputusan kita, emang yang terlibat lebih banyak itu emosi kita. Dan menurut penelitian, sesuatu baru bisa nempel di otak orang kalau udah minimal tiga kali kedengeran atau tiga kali kelihatan. Nah, caleg artis. Keartisan mereka yang bahkan bikin orang malah mau datengin mereka dan mau bersimpati sama mereka. Tapi diantara dorongan-dorongan eksternal seniman buat jadi caleg, sebenarnya mungkin aja sih ya di hati kecilnya Pasya Ungu gitu, isinya tuh bukan demi waktu, tapi demi golkar. Ya, kan nggak ada yang tau ya maksud gue. Mungkin aja ada seniman-seniman yang beneran passionate gitu di bidang politik dan pengen bawa perubahan. Tapi dorongan-dorongan eksternal duit dan partai itu udah nggak bisa dipungkirin lagi lah. Bahkan jadi alesan terkuat buat orang puter balik dan jangan caleg ujung-ujungnya. Jatohnya sebagian besar pasti kejebak di confirmation bias alias ngecocok lagiin dirinya biar masuk ke profil seorang caleg yang oke dengan berlagak peduli banget sama isu-isu genteng sekolah bocor misal. Well, walaupun kesannya seniman-seniman ini kayak mau gitu ngegadein karyanya, jadi bakal tetep ada juga nih outlier-outlier yang malah bisa berkarya dari keresahan politiknya. Contoh, seniman Albania namanya Edi Rama. Dulu dia itu tuh dia... Dulu dia itu... Contoh, seniman Albania namanya Edi Rama. Dulu dia itu tinggal di Paris. Hidupnya simple aja. Hidup dari bikin lukisan. Di salah-salahnya dia ikut jadi aktivis anti-komunis di Perancis. Dia jadi pemimpin gerakan pemuda pro-demokrasi dan suka nulis kritik tentang kondisi Albania. Sampai akhirnya ade yang nawarin dia masuk ke politik. Tahun 2000 dia jadi wali kotanya, ibu kota Albania. Nah, itu momennya pas banget sama keadaan Albania yang lagi keos-keosnya rezim komunis yang bikin Edi Rama beda. Dia nyulap kota Tirana dari yang super gak jelas bentuknya jadi warna-warni. Nah, mungkin kelihatannya tuh kayak cuma estetik-estetik aja nih warna-warni ini. Tapi sebenernya gara-gara dia ngurusin banget soal gedung-gedung ilegal, jalanan-jalanan gelap, jalanan rusak, terus itu semua dia sulap. Jadi kotanya tuh punya open space yang banyak, ternyata dari situ kriminalitas tuh bisa turun. Kotanya jadi lebih bersih. Korupsi juga turun. I remember walking along a street that had just been colored and where we were in the process of planting trees. When I saw a shopkeeper and his wife putting a glass facade to the shop, I asked him, why did you throw away the shutters? He answered me, because the street is safer now. Safer? They have posted more policemen here? Come on, man, what policeman? You can see it for yourself. There are colors, street light, new pavements, trees. It's beautiful, it's safe. And indeed, it was beauty that was giving people this feeling of being protected. This was not a misplaced feeling. Crime did fall. Art ini jadi kayak nyelametin kota itu. Nah, karya seni dan politik bukannya nggak mungkin kalau mau dibikin jadi satu kesatuan yang powerful. Kalau aja dipegang sama orang kayak Edi Rama. Nah, bakal seru banget kalau politisi-politisi itu bisa apply kebiasaannya sebagai seniman ke misi politik yang dia mau bawa sebagai anggota legislatif nanti. Serunya ini tuh maksudnya baik buat hidupnya dia bisa masuk ke flow state tadi maupun buat hidup kita sebagai warga yang mengkonsumsi karya dia. Karyanya bakal jadi cara buat solving real problem while dia juga involved di pembuatan undang-undang yang relevan ke problem itu. Kombinasi yang wow hmm to be true ya tapi siapa tau kan ada yang jadi terinspirasi ya in the end sebenernya karena kita masih ada di negara berkembang fasenya mungkin masih disitu ya duit masih jadi Tuhannya power dan prestis masih jadi end goal-nya jadi ya mau gimana subscribe